Teri Putri menikmati kehidupan barunya pasca resmi cerai Daryl Johan pada Februari 2012. Ia bahkan sudah menyelesaikan masa idah perceraian. Kabarnya Teri sudah punya kekasih baru setelah bercerai. Benarkah demikian? Pokoknya gue udah lupa nih kayak atau put sebetulnya berusaha melupakan. Jadi tangganya gue lupa. Bulan yang jaya pokoknya dari Desember tahun lalu. Udah Desember tahun lalu selesai di awal Februari. Udah marah aku udah 3 bulan yang baru lah. Udah lewat masa idah. Kok boleh pacar? Ngebelapas. Ya aku juga mau pacar. Presenter jatik ini membantah memiliki kekasih baru. Teri pun sedang tidak jatuh cinta dengan pria manapun. Ia ingin menetak hati agar tak berlarut-larut dalam keterburukan pasca cerai. Kegagalan berumah tangga itu praktis menjadi pengalaman berharga teri. Enggak lah, enggak dulu sekarang. Trauma enggak, cuma harus takut ya. Pasti hati-hati banget, banget. Karena kemarin itu pelajarannya mahal lahir batin lah gitu. Kalian kan enggak butuh ya biaya pernikahan pas segala macam dulu. Terus selama menjalani pun enggak gampang gitu ya. Itu pelajaran tapi kita enggak akan tahu rasanya sakitnya jatuh kalau kita belum pernah jatuh kan. Jadi udah kelasan kemarin, jadi kita segala sesuatu yang aku alami jadi bahan pelajaran aja. Jadi bahan lebih baik pastinya. Terus kalau kriteria pasti jadi banyak. Belum aku enggak punya kriteria. Aku kalau ditanya nih, lihat darah kami. Belum aku bilang, aku enggak punya kriteria cowok. Belum itu salah ya para perempuan di luar sana. Enggak boleh punya kriteria. Enggak punya kriteria itu. Enggak boleh paslah. Karena kadang-kadang kita juga mesti melihat banyak hal. Maksudnya kriteria bukan dari sisi luar tapi juga dari dalam atau segala macam itu banyak harus juga ketimbang. Terima kasih.